Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel saya Nanang Esa di video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian terutama bagi para calon mahasiswa baru yang akan ikuti seleksi melalui jalur ujian mandiri di Universitas Islam Negeri Syarif Hidratullah Jakarta nah saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang bagi kalian yang akan mengikuti seleksi dan insyaallah kalian akan berjuang pada tanggal 26 Juli tahun 2021 ini mengikuti seleksi menggunakan sistem seleksi elektronik yaitu sistem ujian yang dilakukan secara online di rumah masing-masing nah teman-teman tentu kalian ingin tahu ya seberapa besar sih kuota yang disediakan oleh UIN Jakarta di jalur ujian mandiri ini pasti kalian penasaran untuk masing-masing prodi yang ditawarkan ada sebanyak 56 program studi menurut ujian mandiri ini dan tentu saja kalian ingin tahu seberapa besar peluang nanti untuk bisa diterima sebagai mahasiswa baru di UIN Jakarta namun sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe like dan juga memberikan komentarnya baik teman-teman saya juga ingin memberikan informasi bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2001-2002 di UIN Jakarta ini menggunakan 5 jalur seleksi masuk yang pertama adalah menggunakan sistem prestasi akademik lalu yang kedua menggunakan ujian tulis di jalur prestasi akademik ada dua yang pertama adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri lalu yang kedua seleksi prestasi nasional perguruan tinggi keagamaan islam negeri nah ini bedanya yang pertama itu program studi yang tawarkan adalah program studi yang bersifat umum sementara di jalur SPAN PT KIN program studi yang tawarkan adalah program studi keagamaan itu umum jalur seleksi menggunakan nilai rapot siswa sekolah lalu yang berikutnya tiga jalur lagi yang menggunakan ujian tulis yang pertama adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SPM PTN dimana program studi yang bersifat umum kemudian ada lagi jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri program yang tawarkan adalah program studi yang bersifat keagamaan nah yang kelima jalur yang kelima adalah seleksi ujian mandiri seleksi ujian mandiri yang saat ini akan diterapkan dengan menggunakan sistem seleksi elektronik atau ujian online di rumah masing-masing jadi kalian nanti harus mendownload tentu kalian sudah mendownload aplikasi tersebut dan kalian akan bersiap untuk mengikuti ujian tanggal 26 Juli 2021 besok ya nah teman-teman dari keseluruhan jalur masuk tadi berapa sih kuota total ya yang disediakan oleh UI Jakarta untuk dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2001-2002 ini ada kisaran di 6.000 6.000 mahasiswa akan diterima di semua jalur semua jalur kelima jalur tadi nah dari kisaran 6.000 kursi yang disediakan di UI Jakarta 2.000 diantaranya atau sekitar 2.000 diantaranya akan diseleksi melalui jalur ujian mandiri atau di jalur ujian mandiri ini UI Jakarta menyediakan sebanyak 2.000 2.000 kursi untuk mahasiswa baru yang akan diseleksi menggunakan SSN nah bayangkan ya hanya 2.000 saja yang disediakan nah sementara untuk pendaptar di jalur ujian mandiri ini itu saya mencatat ada sekitar 18.000 calon mahasiswa baru yang akan bersaing memperbutkan sebanyak 2.000 kursi ini luar biasa ya tentunya teman-teman jadi kalian itu ya mungkin bisa saja harap-harap cemas apakah saya akan berhasil lolos atau tidak diterima sebagai mahasiswa UI Jakarta baik teman-teman kita akan coba lihat ya satu persatu dari 56 program studi yang ditawarkan di jalur ujian mandiri ini berapa sih kesaran kisaran kuota pada masing-masing prodi tadi ya nah teman-teman di video kali ini saya tidak menampilkan kuota-kuota itu berdasarkan kompok ujian masuk kalian ya misalnya kan ada kelompok IPA kemudian ada kelompok IPS jadi memang untuk sistem tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelumnya itu ada kelompok A B C itu kelompok campuran IPS sekarang ini sisinya hanya menggunakan dua kelompok saja istilah saja itu kelompok IPA dan kelompok IPS kelompok IPA itu adalah Sain dan Teknologi hanya menawarkan kelompok-kelompok studi yang bersifat Science saja lalu yang kedua adalah kompok IPS atau Sosial Humanira plus Agama jadi seperti itu jadi mungkin lebih praktis lebih flexible namun di video kali ini saya tidak ingin menampilkan kompok-kelompok tadi atau IPS tapi berdasarkan fakultas saja prodi-prodi berdasarkan fakultasnya sehingga kalian juga tahu ada berapa prodi di satu fakultas ini dan berapa prodi di fakultas lain bahkan soalnya ada juga satu fakultas itu satu fakultas itu hanya membuka satu program studi saja itu ada tiga ada tiga fakultas yang hanya membuka satu program studi baik teman-teman kita lihat tampilannya sebagai berikut nah kita lihat ya ini adalah kuota seleksi masuk UIN Jakarta melalui jalur ujian mandiri tahun akademik 2001-2002 nah ini berdasarkan SK Rektor UIN Jakarta nomor 110 tahun 2001 seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa di jalur ujian mandiri ini kuota yang sediakan UIN Jakarta adalah sebesar dua ribuan dua ribuan kursi yang disediakan nah kita lihat masing-masing kursi tersebut untuk setiap prodi-nya kita mulai dari fakultas imu tarbihah dan keguruan nah ini hanya menyediakan sebanyak 445 kursi saja nah sementara di masing-masing prodi-nya yang pertama adalah pendidikan agama islam sebanyak 45 kursi kemudian pendidikan bahasa arah 45 kursi kemudian pendidikan bahasa Indonesia 40 kursi pendidikan bahasa inggris 35 kursi pendidikan ilmu pengotongan sosial sebanyak 45 kursi kemudian pendidikan biologi 35 kursi lalu pendidikan kimia sebesar 30 kursi pendidikan fisika 30 kursi pendidikan matematika 35 kursi manajemen pendidikan 40 kursi pendidikan guru madrasa itidaiyah 30 kursi dan terakhir pendidikan islam anak usia dini sebesar 35 kursi saja jadi itu kursi atau kuota yang ditawarkan di fakultas ilmu tarbihah berdasarkan masing-masing program studi jadi memang tidak besar ya teman-teman jumlah kuotanya kita coba masuk ke fakultas lainnya yaitu fakultas adab dan humaniora ya jadi fakultas ini ada sebanyak 185 kursi saja yang disediakan dan untuk masing-masing program studinya adalah sebagai berikut yang pertama untuk program studi bahasa dan sasa Arab ini hanya menyediakan sebanyak 42 kursi lalu sejarah kebudayaan islam 42 kursi tarjangah 31 kursi ilmu perpustakaan sebanyak 35 kursi lalu sastra inggris 35 kursi itu di fakultas adab dan humaniora lanjut kita ke fakultas usuludin ini hanya menyediakan 294 kursi di jalur ujian mandiri masing-masing prodinya pertama untuk prodi studi agama-agama ini hanya menerima sebanyak 42 kursi kemudian untuk prodi ilmu Al-Quran dan tafsir sebesar 96 kursi ini agak tinggi kelihatannya kalau tadi kita lihat dari prodi sebelumnya ternyata ilmu Al-Quran dan tafsir ini merupakan prodi yang boleh dikatakan gemuk kuatannya cukup besar sebanyak 96 kursi kemudian ilmu hadis sebanyak 72 kursi ini cukup tinggi juga lalu akhida dan pilisafat sebanyak 42 kursi dan terakhir ilmu tasawuf sebanyak 42 kursi ini cukup besar juga kita lanjut ke fakultas berikutnya nah ini fakultas syariah dan hukum ada sebanyak 168 kursi yang ditawarkan dengan kuota masing-masing prodi pertama hukum keluarga sebesar 36 kursi saja lalu perbandingan majhab sebesar 36 kursi juga sama hukum ekonomi syariah sebanyak 36 kursi kemudian hukum tata negara ini agak sedikit hanya 12 kursi saja yang disediakan lalu hukum bidana islam juga sama 12 kursi ini di fakultas syariah dan hukum kemudian ilmu hukum ini lumayan cukup besar 36 kursi kemudian di fakultas dawah dan ilmu komunikasi ini ada sebanyak 240 kursi yang ditawarkan untuk masing-masing prodinya kita lihat berapa besar pertama untuk prodi komunikasi dan penyiaran islam sebesar 60 kursi ya lumayan juga lah tinggi kemudian prodi bimbingan dan penyiulan islam sebesar 30 kursi manajemen dakwah 42 kursi pengembangan masyarakat islam sebesar 24 kursi kemudian kesejahteraan sosial 36 kursi dan terakhir untuk prodi jurnalistik ini menawarkan atau menyediakan hanya 48 kursi saja itu di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi kemudian di fakultas selanjutnya adalah fakultas di rosatis ilmiah nah ini yang saya sebut tadi bahwa fakultas ini hanya menawarkan satu program studi saja dengan kuota totalnya 48 kursi jadi satu prodi ini total kursinya ada 48 di jalur ujian mandiri jadi hanya satu prodi saja fakultas di rosatis ilmiah sedikit saya ingin menjelaskan tentang fakultas ini bagi kalian yang belum tahu bahwa fakultas ini adalah satu-satunya fakultas yang menggunakan full bahasa arab baik pengantar perkuliahannya kemudian sumber-sumber buku ajarnya pokoknya semuanya menggunakan bahasa arab jadi katanya kalau misalnya kalian ingin kuliah di fakultas di rosatislam ini memang diantaranya harus buat bahasa arab dan siap untuk menjadi seorang tahfid karena ada hafalan Al-Quran oke kita lanjutkan ke fakultas lainnya di fakultas psikologi ini juga sama hanya menawarkan satu program studi saja yaitu program studi psikologi sementara kuotanya ada sebesar 60 kursi untuk satu prodi ada 60 kursi saja yang disediakan di fakultas psikologi untuk program studi psikologi kemudian berikutnya di fakultas ekonomi dan bisnis ada sebanyak 204 kursi yang disediakan meriputi program studi manajemen ada sebanyak 48 kursi kemudian akutansi 48 kursi juga sama ekonomi pembangunan ini menurun 36 kursi kemudian ekonomi syariah sebesar 36 kursi sama dan perbankan syariah juga sama kuotanya sebesar 36 kursi saja itu di fakultas ekonomi dan bisnis lalu di fakultas sains dan teknologi kita lihat kursinya ada sebanyak 210 kursi yang disediakan untuk masing-masing program studinya kita lihat pertama agribisnis sebanyak 30 kursi saja kemudian biologi 18 kursi cukup dikit kemudian ada fisika 24 kursi lalu kimia 36 kursi matematika hanya 24 kursi dan sistem informasi 30 kursi kemudian teknologi informasi sebesar 30 kursi itu di fakultas sains dan teknologi lalu di fakultas ilmu kesehatan ada sebesar 92 kursi yang disediakan di fakultas ini ya teman-teman kita lihat program studinya untuk di program studi kesehatan masyarakat ini hanya menyediakan sebesar 30 kursi saja kemudian di farmasi sebesar 31 kursi sama dan keperawatan kurang dikit hanya 30 kursi saja yang disediakan di fakultas ilmu kesehatan kemudian di fakultas berikutnya ini fakultas kedokteran yang juga hanya membuka baru membuka satu program studi saja itu pendidikan dokter kuotanya di jalur mandiri ini hanya menyediakan sebesar 30 kursi jadi hanya satu prodi 30 kursi nah teman-teman saya melihat bahwa ternyata peminat di fakultas kedokteran ini juga cukup tinggi cukup tinggi sekali tapi saya tidak memiliki angka pasti berapa sih sepertinya peminat pendaftar yang masuk fakultas kedokteran ini tetapi saya berkeyakinan bahwa karena dari tahun ke tahun peminat di fakultas kedokteran cukup tinggi dari mana-mana secara nasional namun demikian kuota yang disediakan itu juga tidak terlalu besar sehingga disini pastinya ada semacam keketatan persaingan bagaimana di antara kalian yang membeli prodi ini itu harus bersaing perbandingannya mungkin antara satu bisa satu berbanding antara 30-50 orang tapi mudah-mudahan ini rejeki kalian untuk diterima di fakultas kedokteran lanjut di fakultas berikutnya kita lihat di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini ada sebanyak 108 kursi yang disediakan untuk masing-masing prodinya pertama ilmu politik sebesar 36 kursi kemudian sosiologi 36 kursi lalu ilmu hubungan internasional sebesar 36 kursi visip ini memang hanya atau baru membuka 3 prodi saja baik teman-teman itulah tadi kuota-kuota yang disediakan di masing-masing prodi atau di tiap-tiap prodi pada setiap fakultas dan seperti kalian lihat bahwa dari kisaran 2000 kursi yang disediakan di jalur ujian mandiri ini masing-masing kuotanya ada yang sedikit ada yang banyak jadi tidak sama masing-masing prodi ada juga bahkan yang sama kuotanya atau jumlah kursinya nah teman-teman saya ingin meyakinkan kepada kalian dengan melihat besaran kuota tadi kalian tidak harus berkecil hati atau merasa pesimis bahwa kalian tidak akan mampu menembus ujian mandiri ini saya punya keyakinan bahwa kalian punya potensi kalian punya tekad yang kuat karena kalian adalah para pejuang ujian mandiri insya Allah tahun ini adalah milik kalian untuk menjadi mahasiswa UI Jakarta termasuk juga buat teman-teman yang mungkin tahun kemarin pernah mengadu dalam tangan petik mengadu nasib di ujian mandiri tapi kemudian tidak lolos insya Allah tahun ini lolos begitu pula misalnya kalian yang mengikuti jalur ujian lain kemudian tidak lolos mudodahan di jalur ujian mandiri ini adalah milik kalian rejaki kalian insya Allah saya selalu mendoakan buat kalian semoga kalian sukses menjadi mahasiswa win sorry virut luar Jakarta yang dimulai di tahun ini itu saja video dari saya dan jika kalian suka dengan informasi ini jangan lupa untuk like subscribe dan berikan komentarnya dukung terus channel ini agar berkembang lebih baik lagi ke depannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat kalian selamat menikmati